Halo guys ada keyword ini pelanggan bawa ke rumah ya ya di sini kerusakannya ada suara noise ya Hai jadi kalau bila mana dinyalakan dia posisi tidak dipakai tombol ini tetap ada suara ada storing di spekernya ya biasanya sih ya sama prinsipnya seperti di rangkaian audio ya di rangkaian amplifier nah disini rangkaian AC suaranya ya amplifier dan untuk rusakannya sendiri ya biasanya elko-elko aja elko ini ya pada kering ya jadi nanti saya coba Hai mengganti di bagian audionya elko ini harus kita ganti saya tes hai 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 biar banyak ke daftar ya Hai ini polis oke Hai jolok di dalam kondisi terpisah dari keyboard ya masih aja ada suara noise atau story ini bisa dibilang blok penguat suara ya rangkaian amplifier dan untuk penggantian di bagian elko nya banyak sekali ini teman-temannya yang saya ganti di bagian output dan input audio nya ya Nah ini tetap masih ada suara story-nya iya nggak mau hilang dan ini elko di bagian input suara ya jalur arah volume Oh iya udah saya ganti dan kakinya belum saya potong dan untuk di bagian IC suara outputnya belum saya ganti ya Nah ini sudah saya ganti di bagian output suara untuk ke jalur spekernya ya yang tadi udah saya potong itu di bagian input suaranya ini di bagian block suara saya isi suara nanti kita coba Oke sekarang sudah terpasang di keyboardnya ya Coba saya tes di sini hidupkan powernya dulu Iya mudah-mudahan enggak ada suara storynya Oke polumenya nah ini IC nya plat keningnya saya lepas dulu ya karena tadi agak mentok jadi saya cabut sementara oke iya polumenya mungkin tumbuh dibesarkan coba besarkan lagi iya ya Alhamdulillah teman-teman rupanya cuma dari elko nya saja yang kering ya di bagian IC suara dan di input suaranya juga saya ganti tadi sekarang udah sorry storynya sudah nggak ada ya ya ini nanti harus dipasang lagi plat pendingin IC nya ya supaya nggak panas di IC panasnya terbuang di ke plat pendingin nah ini dia plat pendingin IC nya nanti dipasang kembali ya tujuannya supaya nggak jebol dia sih suara karena dia bila mana keadaan on dia panas ya oke sekarang kita trap kembali ke tempatnya ya dan disini saya tambahkan di bagian plat pendingin dan untuk IC suaranya menggunakan nama seri TH8227 sedangkan untuk penambahan di plat pendingin saya memakai aluminium bekas TV ya teman-teman saya potong dengan gergaji besi saya bentuk pang memanjang ya sesuai dengan aluminium bekas TV ya teman-teman saya potong dengan gergaji besi saya bentuk pang memanjang ya sesuai dengan ukuran IC ya sekarang udah terpasang dan kita tes drive ya sayangnya teknisi ini nggak bisa memandingkan keyboard ya paling bisa nyanyi Dori mipas olasi dulu ya seadanya bisa enak banget teman-teman ini untuk ukuran pemula ya standar ya buat ini ya saya juga kurang tahu harus pakai yang jenis apa untuk pemula ya kata yang kondisi ini standar sih untuk untuk belajar ya untuk belajar musik nggak tahu ini berapa oktap apa terdiri dari 4 oktap ini setutnya ya demikianlah tutorial cara mengatasi suara storingnya pada keyboard bagi yang belum subscribe ya tekan tombol subscribe dan bila video ini berangkat ya di share ke aku media sosial kalian terima kasih yang sudah menonton video nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton